oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di daddy channel nah kali ini saya akan memberikan jawaban dari kak felis anggi kids ya pertanyaannya kak saya heran kura-kura saya mau makan terus dia kayak gak mau main-main dengan kemarannya takutnya dia sakit atau tidak akan mati jadi saya bilang ke kakak mau tau itu kenapa penjawabnya oke segitu doang oke terima kasih kak felis pertanyaannya nah sekarang saya akan memberikan caranya ya cara menyiasati kura-kura yang mogok makan jika kura-kura peliharaan mogok makan anda punya alasan untuk khawatir bukan hanya ia akan menerita kelaparan tetapi juga bisa juga sejatuh jadi sakit ya nah tutorial ini atau video ini akan menunjukkan cara untuk membantu kura-kura agar mulai makan lagi dan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika ia tetap tidak mau menyentuh makanannya banyak memiliki kura-kura kesulitan untuk membuat binatang peliharaannya makan kemungkinan paling umum yang menyebabkan kura-kura menolak untuk makan adalah masalah lingkungan atau penyakit untuk memujuk agar kura-kura mau makan kembali nah ini dia nih anda perlu mengubah lingkungan tempat tinggalnya mengenali gejala penyakitnya dan sedikit kreatif dalam memberikan makanan oke yang pertama ya periksa suhu ruangan nah kura-kura adalah reptil berdarah dingin ia tidak mau makan jika udara terlalu dingin jika kura-kura batok box turtle tinggal di dalam rumah aturlah zona hangat dan dingin zona dingin harus memiliki suhu antara 20 sampai 22 derajat celsius dan zona hangat harus berada di kisaran 29 sampai 30 derajat celsius pada siang hari pada malam hari suhu bisa diturunkan sampai 15 sampai 23 derajat celsius untuk kura-kura air suhu air harus sekitar 25 derajat celsius dan tempat berjemur harus memiliki suhu antara 27 sampai 29 derajat celsius jika kura-kura batok tinggal di luar rumah ia akan kedinginan jika suhu di luar rumah anjlok hingga di bawah 15 derajat celsius pasanglah pemanas keramik di lingkungannya dan aturlah sedemikian rupa sehingga kura-kura bisa mendapatkan suhu yang sesuai ukur suhu dengan termometer dan sesuaikan jika perlu nah yang kedua berikan lebih banyak cahaya kura-kura juga membutuhkan pencahayaan yang cukup agar memiliki selera makan kura-kura air membutuhkan sinar UVA atau UVB di dalam akuariumnya aturlah agar kura-kura mendapatkan pencahayaan selama 12 sampai 14 jam dan dalam kegelapan sekitar 10 sampai 12 jam kura-kura batok membutuhkan cahaya minimal 12 jam setiap hari anda bisa menggunakan cahaya matahari langsung atau kombinasi lampu ultraviolet dan lampu pijar jika kura-kura mendapatkan cahaya kurang dari 12 jam ia bisa mengokmakan jika kura-kura batok tinggal di luar rumah anda perlu menyesuaikan pencahayaan seiring perubahan posisi matahari contohnya anda mungkin perlu menggunakan pencahayaan artifisial saat cuaca mendung atau siang hari menjadi lebih pendek yang ketiga periksa kura-kura untuk mencari tanda-tanda penyakit jika anda sudah memeriksa kondisi lingkungan tetapi kura-kura masih membokok makan ada kemungkinan ia sakit kura-kura bisa menderita kekurangan vitamin A sembelit, infeksi saluran pernafasan, masalah mata, atau kehamilan jika kura-kura menolak untuk makan carilah gejala lainnya untuk menentukan apakah ia sakit dan perlu dibawa ke dokter hewan jika terdapat bercak putih pada cangkang kura-kura dan ia tidak mau makan ada kemungkinan ia menderita kekurangan vitamin A kekurangan vitamin A juga sering dikaitkan dengan infeksi saluran pernafasan pada kura-kura gejala infeksi pernafasan lainnya termasuk mengi kesulitan bernapas, bersin-bersin, pilek, pembekakan mata, dan kelesuan jika kura-kura mengokok makan dan tidak buang air mungkin ia mengalami sembelit jika kura-kura memiliki masalah mata dan tidak bisa melihat kura-kura tidak akan makan periksa mata kura-kura untuk memastikan kondisi jernih tidak ada kotoran dan berkilau yang keempat cari tahu apakah kura-kura sedang hibernasi kura-kura Asia, Eropa, dan Amerika Utara bisa memasuki fase hibernasi selama musim dingin meskipun kura-kura peliharaan Anda hidup dalam lingkungan yang tepat dan memiliki banyak makanan ia bisa memutuskan untuk berhibernasi jika Anda telah menyesuaikan habitat kura-kura dan memastikan kondisi fisiknya sehat tetapi ia tetap menolak untuk makan bawalah kura-kura ke dokter hewan untuk mengetahui apakah ia mencoba melakukan hibernasi hibernasi memizu stres pada tubuh hanya kura-kura sehat yang bisa memasuki fase hibernasi jika dokter hewan mengizinkan kura-kura melakukan hibernasi Anda harus memulai menurunkan suhu kandang beberapa derajat setiap hari langkah ini membantu kura-kura memperlambat metabolisme jangan biarkan suhu anjrok hingga di bawah 10 derajat celcius Anda bisa menaikkan suhu secara bertahap setiap hari setelah 10 minggu teruslah memberi makan kura-kura sampai ia benar-benar berhenti makan sama sekali kemudian memujuk kura-kura untuk makan nah gimana nih caranya yang pertama kita memujuk kura-kura untuk makan satu berikan makanan hidup untuk kura-kura kura-kura tertarik terhadap gerakan dan ia mungkin lebih menyukai makanan hidup seperti jangkrit ulat hongkong cacing lilin cacing tanah siput siput pelanjang atau tikus baru lahir makanan hidup juga memiliki bau kuat yang menarik bagi kura-kura jangan memberikan cacing yang Anda gali di kebun kepada kura-kura jika Anda baru saja mengolah tanah dengan bahan kimia cacing bisa saja terkontaminasi sebaiknya Anda membeli cacing tanah di toko umpan kura-kura juga menyukai ulat kumbang kutu udang karang lalat belalang cacing darah dan laba-laba memujuk kura-kura untuk makan yang kedua itu kita campur pelet dengan makanan lain makanan kering atau pelet merupakan makanan pokok untuk bahanya kura-kura hancurkan pelet dan campurkan dengan makanan hidup untuk memancing selera makan kura-kura Anda juga bisa merenam pelet di dalam air tuna sehingga baunya lebih kuat dan mengunggah selera Anda juga bisa merenam pelet di dalam jus buah atau minuman olahraga tanpa kafein untuk mendorong kura-kura agar mau makan jika Anda memelihara kura-kura batok letakkan makanan kering di dalam air karena kura-kura mungkin lebih menyukai makan di dalam air daripada di darat yang ketiga berikan makanan berwarna cerah kura-kura tertarik pada makanan berwarna cerah berikan stroberi, tomat, pepaya, mangga, semangka, kelopak mawar atau sayuran dan buah berwarna cerah lainnya buah tidak termasuk makanan pokok untuk kura-kura tetapi bisa digunakan untuk membujuk kura-kura agar mau makan lagi menggambungkan makanan berwarna cerah dengan makanan hidup bisa meningkatkan keberhasilan Anda warna cerah dan bau yang kuat membuat makanan dua kali lebih menarik sayuran lebih bermanfaat daripada buah cobalah merendam sayuran di dalam air tuna kaleng untuk mendorong kura-kura memakannya yang keempat ubahlah makanannya kura-kura mungkin menolak untuk makan karena ia tidak menyukai makanan yang Anda tawarkan contohnya Anda bisa menyajikan sayuran yang dipotong kecil-kecil dan pelet yang direndam dalam air berisi cacing darah selama sehari lalu memberinya mangga dan pelet yang sudah direndam dalam air tuna kaleng keesokan harinya Anda harus mempelajari apa yang disukai kura-kura tidak ada salahnya Anda membuat jurnal makanan untuk kura-kura dan menuliskan responnya terhadap makanan tertentu hal ini akan membantu Anda mengetahui apa yang disukainya cobalah untuk memberinya makanan di darat dan di air untuk melihat apakah ada perbedaan kemudian yang kelima beri makanan kura-kura pagi-pagi sekali kura-kura cenderung lebih aktif di awal pagi dan memilih untuk makan pada saat bersamaan banyak kura-kura menolak jika diberi makan pada waktu-waktu lain cobalah memberinya makanan pada jam 04.30 atau jam 5.30 atau sedekat mungkin dengan waktu fajar selain pemilihan waktu makan Anda juga harus menyesuaikannya dengan kondisi cuaca contohnya jika kura-kura tinggal di luar rumah mungkin terlalu dingin baginya untuk makan pagi-pagi sekali saat cuaca dingin tunggulah beberapa saat sebelum memberinya makanan kura-kura batok juga suka makan di pagi hari saat hujan turun karena saat itu cacing tanah dan siput lanjang lebih mudah ditemukan 6. bawalah kura-kura ke dokter hewan jika kura-kura tetap menolak makanan yang Anda berikan dan tidak merespon terhadap perubahan lingkungan bawalah ke dokter kura-kura mungkin sedang sakit dan kesehatannya itu terancam jika ia menolak untuk makan pemeriksaan secara profesional akan meningkatkan keberhasilan dalam mencari penyebab perilaku kura-kura tersebut dan pengobatan yang tepat waktu dapat mencegah memburuknya kondisi kura-kura dokter hewan yang mendalami herpetologi memiliki keahlian untuk menangani masalah kura-kura herpetologis mendapatkan pelatihan tambahan tentang pengobatan untuk reptil jika Anda tidak menemukan dokter hewan semacam ini cobalah menghubungi spesialis di kebun binatang lokal kelompok pecinta binatang atau universitas yang memiliki jurus kedokteran hewan oke sekian saja ya takutnya ini tambah panjang lagi paling nanti saya bikin video lagi untuk memberikan nutrisi yang tepat ya jadi bagi teman-teman silakan video ulangi lagi kalau belum jelas tentang cara untuk menyiasati kura-kura yang sedang mogok makan oke terima kasih sudah nonton daddy channel semoga ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa di like, di subscribe dan di share ya mungkin ini bermanfaat bagi pecinta kura-kura lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh